Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani mengunjungi kediaman SA Siswi kelas 2 SD yang mengalami kebutaan di mata kanan. SA bakal difasilitasi pindah sekolah dan menjalani pemeriksaan Magnetic Resonance Imaging, MRI, di RSPHC Surabaya. Pria yang akrab di Sapa Gus Yani datang bersama Kepala Dinas Pendidikan Gresik S. Haryanto, Kepala Dinas Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan, dan Perlindungan Anak, KBPPPA, Dr. Titik Ernawati, Direktu RSUD Ibnu Sina, Dr. Soni Camat Menganti, Susilo. Dikatakannya, Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik memfasilitasi untuk kelanjutan pendidikan. Dalam sepekan ini, didampingi DPRD Gresik mencari sekolah terdekat selain di Desa Randupadangan. Sementara itu dari RSUD Ibnu Sina akan memfasilitasi pemeriksaan yang akan dilakukan di PHC Surabaya. Bersama Kabupaten Gresik bersama Kabupaten Gresik bersiakan bersilatuk ogen untuk mengunjungi. Beberapa minggu, terdengar kabar, ada persoalan di Syarikat. Dan Alhamdulillah kami bisa diskusi bersama keluarga didamping oleh Dinas Pendidikan dan Dinas KBBA Dr. Genak Ketik dan Pak Kadis Karyanto Serta ditemenin Direktur Rumah Sakit Ibn Sina Insya Allah kami berusaha semaksimal mungkin mendamping di sisi Dinas KBBA Tentunya mencoba agar traumanya ini tidak terkembang di sana Mentalnya kembali pulih dan bisa segera melanjutkan sekolah kembali Terima kasih Terima kasih